Dan Indra kami juga mendapatkan informasi dari Ketua Tim Disaster Victim Identification dari Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Budiono atau Dr. Budiono yang menyatakan beberapa tahapan terkait dengan upaya identifikasi. Dikarenakan tidak keseluruhan upaya tersebut akan dilakukan di area krisis center di Terminal 2 Bandara Juanda. Namun setelah Tim Disaster Gabungan melakukan sejumlah prosedur mulai dari pangkalan bun, maka korban atau jasad yang ditemukan dalam upaya pencarian akan dengan segera diberangkatkan menuju ke Surabaya sebagai base utama untuk seluruh upaya identifikasi dan akan ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Berikut pernyataan dari Komis Polisi, Dr. Budiono. Berikut pernyataan operasi DPI ada beberapa fase ya sesuai dengan standar Interpol Internasional. Jadi pertama, tim yang pertama ada di TKP mengumpulkan dan menyevakuasi korban. Kemudian fase yang kedua, tim kita, tim dua ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.